Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Belajar Nesia Channel Kita masih membahas tentang seputar desain mengisi waktu luang ini Kita akan membahas tentang bagaimana cara mengolah warna Atau mengubah warna atau memilih warna dengan cepat di Adobe Illustrator Nanti ada bahan tampilannya perubahannya seperti ini Silahkan di subscribe dulu kita langsung pada pembahasannya Oke teman-teman disini saya sudah siapkan satu buah desain Ini saya buat dengan beberapa referensi Kita buka dulu untuk file-nya Kebetulan temanya adalah tentang warung makan atau tentang makanan Disini namanya adalah Magnus Food Jadi ini akan kita ubah bagaimana menjadi mengubah warna secara keseluruhan Ataupun secara sebagian dengan cepat Oke sebelumnya teman-teman Yang seperti saya biasa lakukan Yaitu dengan cara menduplikasi dulu untuk addbotnya Silahkan disini dipilih aja addbotnya Jadi tinggal kita drag sambil menekan ALT Seperti ini Nah seperti itu Jadi kita disiapkan karena kita tidak tahu Apa yang akan berubah atau ketidak cocokan Bahkan kecocokannya akan kita lakukan Jadi saya sarankan dibuatkan dulu duplikasinya seperti ini Oke setelah itu teman-teman Untuk mengkomper ya Mengkomperasikan atau membandingkan Kita bisa disimpan seperti ini Atas bawah atau kiri kanan Oke Langkah pertama yang kita lakukan Itu kunci dulu ya teman-teman Pada bagian desain yang pertama Kunci dulu dengan ctrl 2 ya Atau disini bisa dipilih dengan object lock ya disini Nah yang ini ya Selection ada ctrl 2 Oke Setelah itu Sekarang silahkan dipilih object mana yang akan kita ubah Nah disini metodenya Yang pertama kita bisa menggunakan Select berdasarkan kesamaan warna ya Nah jadi dipilih dulu teman-teman Salah satunya seperti ini ya Lalu setelah itu Kita pilih select Nah disini ada bagian same ya Nah disini jadi memilih berdasarkan kesamaan Fill color Nah seperti itu Jadi dipilih Bagian fill color Kita masuk pada bagian color disini Jadi tinggal kita geser saja Seperti itu untuk Warnanya ya Teman-teman Coba Kita diatur dulu Nah kebetulan ini warnanya adalah Gradient ya Kalau gradient itu Warnanya tidak bisa diubah secara Keseluruhan Tapi nanti ada cara yang lain Nah jadi saya ulangi ya Seperti yang tadi Misalkan ingin mengubah warna ini Yang merah Kita pilih select Kita pilih same Kita pilih fill color Nah seperti itu Secara otomatis Akan memilih warna Dan tinggal kita geser saja Nah seperti itu ya Jadi ini caranya Menggunakan select fill color ya Jadi ditemukan warna-warna Yang sesuai Dengan apa yang sudah kita klik Atau yang sudah kita pilih Menggunakan sample color Seperti itu teman-teman Itu cara yang pertama Terus cara yang kedua Kita bisa menggunakan Pada bagian tool Di Yaitu adalah Magic wand ya Kalau tidak ada Teman-teman Biasanya di bagian sini Nah kita bisa memilih Klik dua Ini kebetulan Karena layarnya mungkin kecil ya Oke jadi Kita bisa memilih titik tiga Disini ada Tool magic wand Nah Atau bisa ditekan huruf Y ya Tekan lagi saja Tombol Y Nah jadi berubah seperti ini Jadi ketika kita pilih Diklik Nah ini Akan langsung menseleksi Dengan warna yang sama Seperti yang tadi ya Ini adalah cara praktis Selain menggunakan Select fill color yang Sama Nah jadi tinggal diubah saja Seperti itu Teman-teman Nah ini kan sudah Berubah ya Cara mengubah warnanya Dan sayangnya Teman-teman Cara seperti ini Ini akan membuat Warna yang kita ubah itu Hanya perbagian saja Jadi Match yang sudah kita buat Pergeserannya itu Tidak akan sama Nah Cara yang selanjutnya Yaitu dengan Menggunakan Perbandingan yang sama ya Kita coba Diseleksi aja dulu Jangan lupa teman-teman Jadi ini diseleksi Semuanya ya Tidak perbagian warna apa saja Kita bisa Pada menu edit Lalu ada Edit color Nah disini Yang salah satu menu Yang saya suka Yaitu Dengan ini Kita teman-teman Bisa menggunakan Beberapa Perubahan ya Di antaranya Yaitu adalah dengan Oke Edit ada Adjust color Balance Ya oke Jadi di klik aja Nah ini Teman-teman Jadi tinggal kita Digeser aja ya Nah Seperti itu Jadi Ketika kita geser Maka Tinggal di checklist Pada bagian preview nya Ini bisa kelihatan ya Untuk warna-warnanya Ada Kian Ada Magenta Ini adalah warna-warna Yang biasa digunakan Di dalam Percetakan ya Jadi tinggal kita Digeser aja Seperti itu Apakah black nya Dikurangi ya Menjadi lebih terang Atau yellow nya Juga ditambah Dan Itu ini akan Berpengaruh ya Teman-teman Kalau yellow ditambah Menjadi kuning Tapi kalau dikurangi Menjadi Biru ya Teman-teman Seperti ini Nah ini Perbandingannya Kurang lebih Secara keseluruhan ya Tapi Di dalam Palet warnanya Ini mengubah Warnanya Hanya Empat saja Ya Seperti ini Yaitu C, M, Y, K Kian, Magenta Yellow Black Atau barangkali Teman-teman Mau menggunakan Cray scale Boleh Disini ya Jadi Warnanya itu Hanya Black aja Jadi tinggal Digeser-geser aja Seperti itu ya Oke Itu Cara Yang Ketiga ya Teman-teman Sekarang Kita bisa Menggunakan Dengan Cara Recolor ya Caranya Bisa masuk Ke menu Swatch Ya Disini Setelah itu Kita Save dulu Palet warnanya Teman-teman Sebentar Biar mudah Yang ini kita hapus dulu Oke Nah Seperti itu Kita hapus dulu Ketika diseleksi Semuanya Kita pilih Disini ada Group ya New color group Nah Seperti ini Kita beri Namanya saja Misalkan Warna Asal Oke Disini ada Warna asal Nah ini adalah Palet warna Yang sudah terpilih Di dalam Template ini ya Teman-teman Nah Jadi tinggal kita Geser dulu Menu swatch Ini diseleksi lagi Dan pada bagian Groupnya Kita klik Lalu kita Disini ada Apply Maaf Edit Or apply Color group Tinggal dipilih Aja Nah ini adalah Perbandingan warnanya Kalau saya Lebih suka Dengan cara Seperti ini Karena Di palet warnanya Akan berubah Secara Keseluruhan Dengan Warna Dan perbandingan Yang Kurang lebih sama Oke Kita Ingin mengubah Secara keseluruhan Bisa masuk pada Menu edit Nah Seperti ini Teman-teman Jadi tinggal Geser aja Seperti ini Oke Jadi warnanya Itu Perbandingan Sama Maksud saya Antara warna Kuning Dengan warna Orang itu Jaraknya Itu Kurang lebih sama Oke Ya jadi Seperti ini Jadi Ini lebih Mantap Teman-teman Jadi tinggal Digeser Geser aja Tapi tentu Perlu diperhatikan Juga bahwa Cara Seperti ini Teman-teman Akan Memakan Memori Lebih Besar Jika Anda Menggunakan Pada detail Gambar Yang Sangat Rumit Karena ini Gambarnya Sederhana Jadi lebih Cepat Untuk Perubahannya Atau mungkin Untuk Kontrasnya Teman-teman Atau untuk Gelap terangnya Bisa di bagian Yang ini Jadi Lebih Cepat Dan bisa Dilihat Untuk Gradasi Juga Disini Ikut Berubah Karena Secara Keseluruhan Seperti itu Bila 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 Tidak Ingin Mengetahui Maaf Ingin Merubah Secara Keseruan Atau Perbagian Saja Teman-teman Bisa Menggunakan Dengan Cara Berikut Sebentar Kita Coba Di Kembalikan Dulu Ya Oke Ini Warnanya Nah Ya Seperti ini Ya Untuk Warna Sebelumnya Atau Kita bisa Menggunakan Di Reset Color Aja Nah Seperti ini Oke Kita bisa Masuk pada Menu Assign Nah Di Pada Bagian Assign Kita bisa Pilih Salah Satu Warnanya Jadi Warna Kanan Adalah Warna Yang Terbaru Dan Warna Kiri Adalah Warna Yang Sebelumnya Atau Warna Sekarang Kita Coba Disini Warna Merah Tinggal Geser Pada Bagian CMJK Bisa Dipilih Dengan Warna Yang Lebih Gelap Nah Seperti Ini Perbagian Tetapi Dalam Kontrol Palet Warna Secara Keseluruhan Seperti Itu Ini Tinggal Dipilih Nah Seperti Itu Teman Teman Jadi Caranya Mudah Sekali Dengan Cara Yang Terakhir Yaitu Menggunakan Cara Dengan Recolor Oke Itu Dulu Teman Teman Dari Tutorial Yang Sederhana Ini Dalam Rangka Memberikan Dan Mendebar Manfaat Terima Kasih Sudah Menonton Mudah Mudah Ini Bisa Dilakukan Dan Dilaksanakan Mempermudah Pekerjaan Anda Salam